Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Allah berfirman. Ya Adamu, wahai Adam, uskun anta tinggallah engkau. Selamat malam. Selamat malam. Maknanya tauqid juga untuk diataukan. Tenggallah engkau, wahai Adam dan istri engkau, Hawa. Jadi nama istrinya Hawa. Nama istri Nabi Adam, yaitu Hawa. Dinamai Hawa, karena Hawa diceritakan. Diciptakan dari, min hayin, dari yang hidup. Siapa yang hidup, siapa yang hidup? Siapa yang hidup? Wahua Adam, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam, tadkala tinggal di surga, beliau berjalan di surga dalam keadaan hatinya kurang suka. Mustawahisya. Kita kalau berada di suatu tempat tapi gak suka kayak begitu. sendiri serem, takut, itu Mustawahisya. Hatinya Mustawahisya. Tadkala tidur, Nabi Adam tidur. Diciptakan sitihawa dari, apa namanya itu? Turang rusuknya. Yang pendek. Turang rusuknya yang sebelah kiri. Nabi Adam lagi tidur. Jadi diciptakannya diambil oleh Allah. Dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Kenapa Allah menciptakan Hawa? Supaya Nabi Adam bisa tenang. Gak ada rasa takut, gak gelisah di dalam surga. Walaupun enak, tapi sendiri enak gak? Gak enak. Supaya Nabi Adam bisa senang dikasih perempuan. Kita kan begitu. Sendiri aja. Orang-orang baru punya istri, kita gak punya istri. Maka, Tadkala Nabi Adam mendusin bangun. beliau lihat disitu sudah ada hawa siti hawa maka cendunglah siti hawa Nabi Adam senenglah, suka cinta kepada hawa cinta langsung seneng kata malaikat kepada Nabi Adam hey Adam engkau tunaikan maharnya kata Nabi Adam apa maharnya mereka menjawab para malaikat menjawab salasur salawatin aw isuruna salatan ala nabi sallallahu alaihi wa sallam tiga salawat atau dua puluh salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam jadi tiga atau dua puluh salawat sebagai mahar melamar lamaran Nabi Muhammad Adam kepada sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam saharat mahar itu mesti mutamawal saharat mahar itu mesti yang sesuatu berharga yang bisa dihargakan bisa diduitin mahar itu begitu kita emas yang lebih cakep lebih cakep yang bagus kita mahar emas yang bagus mahar emas ada orang mahal sejadah sama quran aja emas kagak jangan maho walaupun bisa jangan kedikitan padahal dia orang kaya dalilnya perempuan yang paling bagus adalah maharnya sedikit bukan anti belit kalau duitnya banyak ya maharnya banyak karena itu tanda itu tanda cinta tanda sungguh sungguh mahar tanda sungguh sungguh kecuali yang gak punya apa-apa iya jadi padahal itu bukan harta ya bukan sesuatu yang bisa dihargakan itu salat gak bisa dihargakan ya jawabnya bagaimana ya yang dihargakan itu itu pada salat nabi kita muhammad sallallahu alaihi wa sallam pada salat nabi adam gak ada pakai sesuatu yang berharga juga itu perintah Allah perintah Allah yang gak masalah iya juga diantara kekhususannya rasulullah sallallahu alaihi adalah dinikahkan dengan tanpa mahal sama sekat jadi nabi salawat nabi menjadi perantara jadi yang mengikatnya salawat nabi ini diantara khususan nabi kita muhammad sallallahu alaihi dan itu merupakan kisahat kepada bahwasannya nabi itu adalah namanya al-wasitatul usma perantara yang sangat besar pada setiap nikmat yang sampai nikmat itu kepada setiap orang sampai bapaknya yaitu nabi adam salawat itu menjadi perantara sampai nabi adam pengen nikah kepada awal mahal nya salawat nabi ini betapa hebat salawat nabi bilmadi dengan mahat bacanya aljannata surga tinggallah engkau di surga fakullah makamakan oleh engkau berdua adam dan awal min hay susyik tumah dari dari sekiranya yang kamu kehendaki yang mana saja makan maksudnya ya fi ayi makan pada tempat mana saja atau juga makan olehmu daripada buah-buahnya sekiranya kamu kehendaki yang mana saja makan semuanya tapi walatakrabah hadith sajarata dan jangan engkau dekati ini jangan engkau berdua dekati akan ini pohon kalau pohon ini jangan walatakrabah jangan kamu dekati ini larangannya bukan jangan jangan kamu ya makan pohon ini tapi jangan dekati ini larangan dekat sama dengan walatakrabah takrabuzina larangan dekat sama larangan langsung kepada intinya itu lebih ya lebih 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 kuat katakan lebih kuat ya lebih maksimal menandakan bahayanya itu lebih maksimal daripada larangan langsung kepada berbuatnya itu jadi menandakan bahaya jangan dekatin jangan sampai dimakan dekatin hanya jangan jangan kamu dekatin ini pohon dengan makan darinya dia adalah hinto apa gandum patakuna minat zolim minat maka engkau akan menjadi termasuk orang-orang yang zolim maksudnya zolim kepada diri sendiri jadi kita melakukan kemaksiatan itu namanya zolim kepada diri sendiri maksudnya lalu setan membisikkan kepada keduanya Adam dan Hawa jadi bisikin bisikan hati bisikan yang tersembunyi yang diberikan yang dilontarkan oleh setan di hati manusia dengan secara berulang-ulang kalau ada orang bertanya Nabi itu kan maksum Nabi itu maksum kenapa sampai di bisikin nama setan umpama ada yang nanya kayak begitu sesungguhnya yang dibisikin itu bukan Nabi Adam tapi Hawa yang difisikin adalah Hawa diajakin sama Hawa Siti Hawa kita kalau diajakin sama orang yang kita cintain gimana kelopok-kelopok dia pengen apa kelopok-kelopok Siti Hawa dipisikin sama Iblis Fawas wasa'alahumas syaitan lalu setan membisikin keduanya Iblis jadi pokoknya kalau ada dilarang oleh agama lalu atau oleh apa gitu oleh instansi santren guru orang tua dilarang tuh sama beliau beliau lalu kita pengen melanggar itu Iblis dorongan bisikan daripada Iblis jangan kamu kerjain itu Iblis jauhin sejauh-jauhnya itu Iblis siapa yang deketin itu termasuk Iblis ikut-ikutannya ngikutin Iblis jadi kalau ada yang kayak begitu ada yang melanggar peraturan itu jangan deket-deket karena dia telah ngikutin Iblis jangan deketin bakal hancur apa dikeluarin dari Ridho kalau disini Allah kalau di instansi dari Ridho pemimpinnya jangan sampai tahan ikutin ikutin peraturan liyub dia yuz hira supaya menampakkan ia si Iblis lah umak bagi keduanya Adam dan awak memuri akan sesuatu yang tertutup yang selama ini tertutup yang selama ini tertutup yang selama ini tertutup supaya dia menampakkan kebukaan umat dari keduanya min sawati daripada ya apa aurat keduanya ini aurat ini kenapa dinamai aurat karena terbuka terbuka keduanya itu menjelekan yang punya terbuka aurat menjelekan yang punya yang punya itu aurat kita jalan di depan aurat kita kebuka kemaluan depan kemaluan belakang kebuka ya jalan geledah 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 di depan orangnya tampan orangnya cantik kata orang bagaimana orang gila bukan gila itu orang udah lama gilanya jadi apa jadi ahib bukan cantik lagi bukan ganteng lagi tapi itu orang gila udah lama itu orang gila jadi ahib dan berkata iya setan Tuhanmu tidaklah memerintahkan kamu berdua wahai Adam dan awak daripada ini pohon inilah kecuali karoatan tidak suka Tuhanmu itu tidak suka antakuna malaka ini bahwa engkau berdua jadi malaikat setan lagi mujuk mujukin Nabi Adam dan Siti Awal sebenarnya Tuhan kamu itu bukan ngelarang kamu ya daripada pohon ini bukan bukan pohon kamu itu suka kalau kamu berdua jadi malaikat sebenarnya itu kata iblis itu sama dengan kita dilarang kita lalu ada seusan di hati kita sama guru dilarang sebenarnya begini 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 iblis itu iblis itu yang misikin kita iblis iblis itu kepengen kita hancur kita rusak kita gagal itu iblis maunya begitu kalau guru maunya kita berhasil malaikat maunya kita berhasil orang tua maunya kita berhasil makanya ikutin nasihat-nasihat beliau guru orang tua ikutin yang benar sepanjang yang benar emang ada yang gak benar ya ada ulama kan ada dua ada yang dunia ada yang akhirat orang tua yang kadang gak benar juga nasihatnya ada yang tidak anak yang mau ngaji bambang-bambangnya gak boleh ngaji pernah ada yang gitu jangan sampai tapi baik-baikin jangan kita tentang kayak gitu bambang ada orang tua pengennya orang tua kita ini kerja jangan ngaji ya maafin aja orang tuanya baik-baikin baik-baikin aja bagaimana pintar-pintar kita itu boleh jadi ujian dari Allah lewat orang tua kita kita mau ngaji orang tua pengen kita kerja biar dapet duit karena beliau mungkin susah duitnya biar bantuin dia kita mau ngaji baik-baikin aja paling kagak jangan minta duit dan maklumin pertama kedua autakuna minal kholidin atau Tuhan Tuhan kami itu enggak suka kalau kamu itu kekal minal dana minal kholidin termasuk orang-orang yang kekal di surga sebenarnya itu jadi enggak apa-apa makan aja tubuh kholid biar kamu jadi malaikat yang bagus kata setan kata iblis kamu kekal di sokokan bagus ini namanya apa diajarin sukuzon kepada jangan sampai kita sukuzon kepada yang mencintai kita Allah cinta enggak kita banget segalanya sama kita jangan sampai sukuzon sama yang mencintai kita sama guru kita jangan sampai orang tua kita jangan sampai sukuzon jangan sama guru apalagi jangan sampai buruk sangka seperti ini diajarin Nabi Adam sama awal oleh setan oleh iblis untuk buruk sangka kepada Allah subhanallah jangan buruk sangka kita enggak tahu ikutin aja maksud beliau apa ikutin aja guru apalagi guru kita ikutin aja apa maksudnya kita enggak tahu kecuali enggak benar seperti kisah Mabi Ibrahim AS beliau disuruh jual patung oleh ayah handanya azar Allah melarang untuk jual untuk membuat apalagi jual beliau pengen patuh kepada keduanya bagaimana caranya jadi artinya beliau bisa patuh kepada keduanya patuh kepada orang tua patuh kepada Allah jadi tetap akhlak kepada orang tua walaupun akhlak orang tua tidak benar walaupun orang tua tidak benar berarti ada yang tidak benar tanpa dia sanarin boleh jadi itu ujian dari Allah ujian dari Allah kayak kita kan ngaji ada yang ujian yang dari orang tua kita mau ngaji orang tua suruh berhenti ada gak yang begitu ada aja menjarang yang begitu pengennya rata-rata orang tua ngaji akhirnya itu patung dibawa oleh Nabi Ibrahim ya dibawa oleh Nabi Ibrahim karena untuk mematuhi untuk ngenakin orang tua dibawa tapi dibawanya bukan ke pasar kan disuruh dagang orang tua dibawa sih dibawa tapi dibawanya bukan ke pasar dibawa disimpan ditaruh di tempat sesuatu yang tersembunyi karena mematuhi perintah Allah kalau jualan setiap hari tapi kagak laku jualan jangan jualan jangan ngapain tiap hari jualan dilaporkan gak ada gak laku bapak gak laku jualan gak laku jualan gak laku yaudah berhenti aja subhanallah jadi kita ketika ada orang tua kita yang belum mengerti belum dapet hidayah kita udah mengerti kita tetap berbuat baik kepadanya walaupun kita tidak mematuhinya dengan cara yang baik seperti nabi ibrahim alaihissalam kayak begitu wajib berbuat baik sama orang tua jadi pintar-pintar kita pintar-pintar kita dulu saya masih ya susia kamu ketika lulus sekolah lulus alias saya disuruh kerja orang tua tapi orang tua selalu kerja bukan karena benci ngaji karena beliau juga ngaji setiap hari ngajinya kalau orang tua saya setiap hari ibu saya saya ngaji setiap hari karena dia susah jadi beliau susah selalu saya kerja karena melihat ponakannya setiap bulan ponakannya itu gajinya dibagi ke orang tua saya enggak saya makan kerjanya ngaji doang akhirnya beliau suruh saya supaya kerja supaya bisa dapat kasih duit kepadanya seperti kepenakannya itu bisa seminggu dua kali beliau minta kepada saya supaya kerja ajeman lalu saya bilang kepada orang tua emak mana mau punya anak sole atau enggak sole makan ngaji iya sole adem lagi besok ngomong lagi mana lo kerja apa lalu saya nasehatin lagi makanya saya enggak minta duit sama orang tua enggak minta duit sama orang tua untuk ngenakin jangan udah kagak bagi duit minta duit lagi ya udah enggak kerja minta duit jelek terus begitu tuh masyaallah terus masyaallah tapi orang itu saya bukan karena benci ngaji bukan beliau itu sederli ngaji karena susah enggak punya duit alhamdulillah terus berjalan alhamdulillah sekarang baru merasakan nikmat nya ngaji habis mau santrin aja enggak bisa karena enggak punya duit berhubung pesantrin mau ngaji aja itu susah masih suruh kerja juga di biasa di rumah maksudnya ya kalian yang didukung orang tua disokong orang tua udah begitu ada pesantrin gratis insyaallah manfaatkan dengan baik ada pesantrin gratis orang tua mau biayain jangan buang-buang kesempatan ini jangan buang-buang insyaallah pesantrin ini gratis kita enggak sembarangan saya akan buktikan ini enggak sembarangan tenaga pengajar di sini rata-rata semuanya bertital ya bertital enggak sembarangan walaupun gratis enggak sembarangan saya akan buktikan insyaallah al-israq gratis enggak sembarangan saya selalu berharap lulusan fokus mengajar santri saja saya fokus jagain santri saja artinya saya enggak mau semarangin ini gratis mudah-mudahan nanti keturunan saya bisa melanjutkan gratis sampai hari kiamat amin jadi dua setan iblis ngajarin suuzon kepada nabi adam dan hawak antakuna malah kaini pertama yang kedua autakuna minal khadidin jadi kita hati-hati jangan sampai kita suuzon orang yang cinta sama kita jangan sampai kalau kita lagi belajar sama guru kita jangan sampai suuzon kalau kamu suuzon iblis itu di hati kamu ada iblis yang mau ancurkan kamu walaupun kamu enggak mengerti apalagi kamu ngerti jangan sampai jangan turutin ikutin ikutin yang seperti iblis iblis kan kagak mau ikutin Allah iblis disuruh apa disuruh sujud sujudnya penghormatan kepada nabi adam tapi iblis enggak mau sujud iblis merasa lebih baik daripada nabi adam khulak katanya katanya begitu ilmu iblis disitu merasa lebih baik itu iblis itu bakalan keluar nanti kita jangan jadi iblis jangan ikutin iblis apalagi jadi iblis jangan ikutin iblis biar paham kita kalau ngaji taksin begitu jangan iblis saja yang kita cicat diri kita juga demikian itu lazim demikian itu lazim mesti anil akli daripada makan minah daripadanya pohon itu sebagaimana ada ayat yang lain maukah aku beri petunjuk engkau atas pohon yang kakal dan kerajaan yang tidak binasa Allah wa'ala 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 wa'ala